Seorang pria di Bakunase, Kupang, Nusa Tenggara Timur, mengamuk di balik jeruji. Dengan marah, pria tersebut melontarkan kata-kata makian kepada petugas kepolisian dan meminta untuk dibuka pintu sel tempat dia dikurung. Mengutip keterangan video, pria tersebut dibawah pengaruh minuman keras dan membuat onar di jalan sehingga diamankan pihak kepolisian. Tak berselang lama, pria yang sama muncul dalam video klarifikasi dan meminta maaf atas tindakannya tersebut. Pria yang mengaku bernama Daud Nenabu tersebut meminta maaf kepada kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal ini, Kapolda NTT, Kapol Restaku Pangkota, Kapol Sekwe Bobo beserta jajaran. Dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Notnisposgobang.com hari ini, saya Ella Uzurasim mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.